RIVAT CERITAKAN PENGARUH WIDODO SAAT TANGANI AREMA Arema menatap optimistis laga melawan Bayangkara di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, kehadiran pelatih Widodo Cahyono Putro dinilai membawa tren positif bagi Singo Edan. Bekanan Arema Rifat Marasa Besi mengungkapkan bagaimana dampak kehadiran sosok Widodo. Mungkin dengan kedatangannya Coach Widodo kami punya konsisten dalam taktikal, dan kekeluargaan kami juga lebih kuat dan lebih kompak lagi, lebih bersatu sehingga mendapat hasil terbaik, ujar Rifat dalam konferensi persprapertandingan, selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Rifat berharap timnya nanti bisa meraih kemenangan keempat beruntun. Alhamdulillah dari segi taktik kami sudah banyak diberitahu oleh pihak pelatih, dan yang terpenting kami tetap semangat dan jaga selalu motivasi agar insya Allah kami bisa besok mendapat 3 poin, terangnya. Arema FC VS Bayangkara FC, bukan sombong, Singo ingin konsisten menang. Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro bertekad melanjutkan konsistensi performa tim pada laga pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 melawan Bayangkara FC. Hasil 3 kemenangan beruntun melawan Rans Nusantara FC, Persija Jakarta, dan Persikabo 1973 mengeluarkan Arema FC dari zona degradasi. Saat ini, tim menempati posisi ke-15 dengan perolehan 30 poin. Tambahan 3 poin dari Bayangkara FC membuat Johan Alfarizzi dan kawan-kawan semakin menjauh dari zona degradasi. Untuk itu, Widodo Ceputro berharap pemain bisa meneruskan hasil positif di beberapa laga terakhir ini, ia juga telah melakukan evaluasi penampilan tim berjuluk Singo E dan itu seusai melawan Persikabo beberapa hari lalu. Setelah dari Yokya melawan Persikabo, kami langsung mempersiapkan diri, baik secara fisik, evaluasi, maupun taktik untuk menghadapi Bayangkara FC. Kami berharap di pertandingan yang keempat saya pegang, tetap konsisten, pemain dapat memahami dan menerapkan taktik, terutama semangat untuk meraih kemenangan lagi. Bukan tak kabur atau sombong, tetapi untuk motivasi kami agar tetap konsisten di jalur kemenangan, mudah-mudahan keinginan kami terkabulkan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Melawan mantan tim yang pernah dilatih pada musim 2022-2023 lalu, ia menaruh respek dan mewaspadai motivasi tinggi pemain yang berhasil memutus tren buruk mereka di beberapa laga terakhirnya. Pastinya kami juga respek terhadap Bayangkara yang mulai memenangi pertandingan pekan sebelumnya, yang terpenting bagi kami tetap konsisten dalam menerapkan taktik, ujar Widodo Ceputro.